Berperan menjadi seorang suami yang jahat tidak menjadikan dirinya juga jahat dalam kehidupan nyata. Justru dia menjadi seorang suami yang baik dan ayah yang bisa diandalkan. Bersama dengan seorang perempuan yang berhasil menggodanya di drama televisi. Sony Setian dan Gita Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kakinya? Terima kasih lu udah bantuin aku, ini masih agak sakit soalnya. Sama-sama. Tapi aku mau jawab voiceover tadi tuh. Pokoknya semoga yang saya perankan ya. Kalau emang emosinya sampai tuh jangan ditiru ya. Jadi yang baik-baiknya aja diambil, yang buruk-buruknya jangan diikutin gitu. Tapi bener banget loh. Kalau perannya Sony itu kan aku, kita pernah main bareng juga ya. Kita sering main bareng, ya. Suka berbanding terbalik nih kalau aku lihat. Karena kamu aslinya begitu nice. Meskipun kalau misalnya lagi main bareng kamu satu frame, aku suka sesebel itu sama kamu. Dan kalau peran aku kan biasanya nangis-nangis nih Sony. Tapi kamu emang bagus kok makanya. Kadang-kadang aku malah suka kebawa, eh Gita bisa banget ya berubah sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku di dunia nyata itu sebenarnya sih juga sering nangis. Oh enggak lah. Enggak apa-apa kalau mau curhat sekarang. Tapi kamu pernah gak sih ketika kamu main kayak suara hati istri, kisah nyata atau pintu berkah, ngalamin kejadian yang gak enak gitu. Gimana ya, kadang orang tuh kalau ketemu aku gitu kayak, mbak-mbak sabar ya kalau suaminya nikah lagi gitu. Aku tuh di sosial media mungkin sering kayak gitu sih. Cuman aku udah terbiasa dan yaudah berarti artinya apa yang kita perankan bisa termakan. Itu saking bagusnya acting kamu, cuma jadi emosi ngeliat kamu kayaknya ya. Itu satu tim semuanya lah. Iya kan? Gita bisa membawakan suasana. Kalau aku sih pernah juga kayak gitu tapi senyum aja aku jadiin pelajaran aja gitu. Jadi gimana ya, yaudah deh aku biar jadi kepala rumah tangga, jadi kepala keluarga yang baik juga. Terus bisa ngajarin yang baik-baik. Karena setiap cerita pasti kamu tau kan sejelek apapun pasti banyak hikmah yang bisa diambil. Yes, bener banget. Setuju banget aku. Pokoknya apapun yang kita perankan itu hanyalah tuntutan peran gitu ya. Ya pemirsa juga semuanya tau dan gak terbawa. Kalau gitu malam ini aku mau ngasih pengumuman yang penting banget. Ini mengenai kategori program-program ramadhan non-drama terpopuler. 5 program ramadhan non-drama terpopuler versi Indonesian Television Awards 2020. Indonesian Television Awards 2020. Kategori. Kategori kita bikin deg-degan dulu orang-orangnya. Kategori program ramadhan non-drama terpopuler. Diberikan kepada. Biar makin tekan. Aku deg-degan juga nih. Kelihatan dari cara bukanya. Oke, satu, dua. Oke, tunggu dulu pada deg-degan pasti. Wow. Mau kasih tau sekarang apa nanti nih. Tidak pada nunggu-nunggu tak. Program kamu juga kan lagi program ramadhan sekarang. Eh apa yang pada masa program islami ya. Tidak tapi gak masuk. Oke. Langsung aja ya. Program ramadhan non-drama terpopuler diberikan kepada. Havis Indonesia 2020 RCT. Yes. Wow. Selamat. Wah ini tiga orang perwakilannya. Yuk kita kasih kesempatan buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Allah SWT. Ya karena semua ini udah digariskan sama Allah SWT. Kemudian terima kasih untuk Indonesian Television Award 2020 dan semua yang udah nge-vote Havis Indonesia sebagai program ramadhan non-drama terpopuler. Dan juga terima kasih untuk jajaran BOD dan manajemen yang udah dukung Havis Indonesia. Terima kasih juga kepada buru-buru kami, para juri Havis Indonesia, kemudian tim karantina, serta para peserta Havis Indonesia yang terus memberikan semangat kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Dan semoga kami bisa terus menginstirasi untuk terus mengajak semuanya untuk mencintai Al-Quran. Tetap jauhnya kesehatan dan selalu cinta Al-Quran. Terima kasih. Sesaat lagi, para host masih akan ngobrol bareng sama bintang tamu internasional kita. Siapa ya? Stay tuned at Indonesia Television Awards 2020. Sub indo by broth3rmax